Misalnya nih, kalau Jennie tuh lebih ke klasik, lebih old Hollywood opulence. Nah, kalau untuk Lisa tuh lebih ke hip-hop swag, lebih ke kayak urban street, tapi dia juga avant-garde. Lain lagi kalau Rose, Rose lebih ke kayak grunge, rock, edgy, ada sentuhan sexy-nya. Beda lagi sama Jisoo. Jisoo itu lebih ke kayak princess Lou, lebih feminine, lebih flawless, intricate, elegance. Selamat datang di Ad Apocalypse 11 channel. Terima kasih sudah di video ini. Jangan lupa subscribe ya guys ya. Kali ini langsung saja kita simak buat para Blink atau fansnya Blackpink. Kali ini kabar datang dari Diana Putri. Dia adalah desainer yang merancang baju Blackpink untuk album Pink Phenom. Pasti menarik buat kalian ya. Silahkan di simak ya guys ya. Ini kan lagi viral nih, lagi heboh banget. Mbak Girana ini ngedesain bajunya Blackpink. Itu gimana cerita awalnya sih? Jadi ceritanya tuh sekitar bulan Februari tanggal 16. Itu saya di DM dengan YG Entertainment. Yaitu sekitar, pokoknya udah malu sih waktu itu. Dan pertama kali saya gak enggak kalau itu dari YG. Malah waktu itu anak saya yang bilang, Mami ini ada DM, masih dari YG gitu. And then after that, head of the stylist-nya juga menghubungi saya by the end. And then mereka mengatakan bahwa mereka akan membuat album photoshoot jack. Jadi membuat jacket album photoshoot untuk albumnya terbaru dari Blackpink. Dan kemudian mereka meminta beberapa look dari Dayana Kutur Archive yang sudah ada. Jadi yang diminta itu adalah look yang udah ada. Dan kebanyakan dari koleksi Dayana Kutur yang tahun 2021. Waktu itu konsepnya saya berkutur. Waktu itu saya mengikuti fashion show di LA Fashion Week. Juga Thailand Fashion Week. Oh, jadi itu mereka gak by request gitu. Jadi emang di koleksi yang udah ada, mereka itu request sendiri gitu. Jadi mereka langsung mengirimkan look-look yang mereka mau. Dan besoknya harus saya prepare semuanya. Dan dalam hitungan jam udah harus saya kirim ke Korea. Jadi mereka langsung kasih kode shipping dari DHL mereka. Pokoknya semuanya mereka yang urus, saya cuma tinggal ngirim aja. Dan juga waktu itu serentak dengan Dayana Kutur yang ada di LA. Juga ada beberapa look yang mereka minta untuk dikirim ke Korea. Jadi waktu itu tanggal 16 Februari di Indonesia jam 12 malam. Di Korea kan waktu itu masih pagi. Jadi waktu itu di LA langsung aja diproses sama PR saya untuk langsung dikirim ke Korea. Kak Diana, kan itu katanya udah minta request-nya dari look yang sudah ada ya, Kak? Tapi ada request tambahan lain gak sih, Kak? Enggak. Karena YG itu selalu mereka mempunyai styling yang kuat. Jadi YG itu terkenal banget untuk styling. Jadi they can do whatever they want gitu untuk pieces kita. Dan waktu itu saya cuma bener-bener mempersiapkan untuk measurement-nya aja. Yang memang saya juga gak dikasih tau untuk ukuran masing-masing dari member. Jadi waktu itu saya cuma mengira-mira aja. Ribet gak sih, Kak? Mereka kan secara nih artis internasional. Bekerja sama demam mereka tuh ribet gak sih? Banyak yang ngomong ribet ya. Tapi enggak sama sekali mereka sangat baik. Dan beda banget kalau untuk stylist maupun untuk Hollywood placement itu selalu melalui PR. Selalu melalui... Jadi stylistnya menghubungi PR saya yang ada di LA. Kemudian mereka mau yang apa aja atau mau custom atau apa aja yang sesuai dengan term condition mereka. Tapi kalau YG itu mereka lebih mengutamakan kayak relationship gitu. Jadi mereka langsung DM saya sebagai seorang fashion designer. Dan itu dua kali. Jadi yang Februari itu untuk album jacket photoshoot. Kemudian yang untuk bulan Agustus tanggal 2 itu untuk music video shutdown. Jadi tuh Kak, estimasi pembuatan dari look itu sendiri hanya itu nganjam, Kak? Itu bukan estimasi pembuatan. Cuman mempersiapkan aja. Karena look itu sudah ada semuanya. Dan memang YG itu selalu hampir ya. Hampir mostly itu mereka itu selalu dari look yang udah ada. Seperti yang album Pink Venom itu kan mereka memakai karya dari Terry Moogler. Itu juga dari look yang udah ada tahun kemarin. Dan mereka styling sendiri. Kediana sendiri nih, mau fans gak sih sama Blackpink? Lu fans dong. Siapa sih yang gak fans sama Blackpink? Mereka itu karakternya kuat sekali ya. Karakter stylenya itu kuat sekali. Dan itu membuat mereka tuh beda dengan yang lain. Jadi saya pun harus bener-bener paham ya dengan karakter stylenya masing-masing member. Misalnya nih, kalau Jenny tuh lebih ke klasik, lebih old Hollywood opulence. Nah, kalau untuk Lisa tuh lebih ke hip-hop swag, lebih ke kayak urban street. Tapi dia juga avant-garde. Lain lagi kalau Rose. Rose lebih ke kayak grunge, rock, edgy. Ada sentuhan seksinya. Beda lagi sama Jisoo. Jisoo itu lebih ke kayak princess look. Lebih feminine, lebih flawless, intricate, elegance. Dan saya kalau melihat untuk album jacket photoshoot itu semuanya lebih ke arah edgy. Tapi hebatnya YG tuh stylingannya tuh bisa beda-beda. Jadi setiap member tuh kalian kalau lihat, beda-beda banget. Looknya itu kayak wow banget. Dan it feels like her gitu loh. Maksudnya kalau Jenny tuh bener-bener kayak Jenny. It feels like Jenny. Misalnya nih, kalau waktu untuk video music shutdown, itu kan memakai pearl chandelier corset. Itu kan temanya seperti burles, seperti showgirl. Tapi dengan YG tuh dibandukan dengan Camellia Chanel headpiece-nya. Kemudian memakai choker dari Chanel. Kemudian memakai nasty girl shoes. Itu sudah beda gitu. Kayak gak terpikirkan gitu bagaimana mereka stylingnya. Gimana sih perasaan Kak Diana sendiri sebagai seorang blinkers nih ya. Ditunjuk langsung untuk bekerja sama dengan YG yang tertinggi. Yang pertama itu saya mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Itu luar biasa banget. Kalau bukan campur tangan Tuhan tuh kayaknya gak mungkin ya. Karena juga memang ini adalah fashion designer dari Indonesia yang pertama. Yang diajak bekerja sama dengan YG. Dan tau sendiri YG tuh kan sekarang sudah sekelas dunia. Dan mereka pastinya gak main-main di dalam melakukan segala sesuatu. Dan mereka itu kayak menfilternya, menyaruhnya itu kan juga bukan seorang aja gitu. Banyak yang terlibat dalam YG. Production tuh kan banyak banget nih. Jadi bersyukur banget itu, bersyukurnya tuh gak habis-habis. Dan yang lainnya pastinya happy banget. Excited, terharu. Semuanya deh campur jadi satu. Tapi ada gak sih Kak pernah kontakan sama membernya langsung gak sih? Enggak. Jadi semuanya melalui stylist. Tapi stylistnya tuh sempat mereka sudah selesai gitu kan. Stylistnya langsung bilang pieces yang ini-ini-ini. Mereka antusias banget dan langsung mau dipakai gitu. Jadi happy banget. Cuma saya gak bisa cerita apapun. Mulai bulan Februari tuh sampai sekarang saya juga gak ngomong apa-apa. Sampai memang bener-bener semuanya tuh dirilis. Selain Blackpink nih, ada gak sih artis internasional lainnya yang bekerja sama dengan Kak Diana sebelumnya? Banyak ya. Jadi mulai tahun 2016 tuh saya sudah ada PA di LA. Jadi untuk Hollywood placement tuh sudah ada. Jadi banyak banget. Mulai dari Nikki Minance, Camilla Cabello, Paris Hilton, Carrie Underwood itu malah banyak kali. Kemudian Meghan Trainor, Keisha, Tony Braxton, Janet Jackson. Kayaknya mesti ngecek di IG saya tuh semuanya ada. Lengkap disitu. Selama bekerja sama dengan mereka nih. Siapa sih Kak yang paling ribet atau request yang paling aneh dari artis mereka? Banyak yang ngomong ribet, aneh, so diva, dan lain-lainnya. Cuma disini tuh kita juga harus memahami ya. Mereka tuh kan kelasnya tuh bukan yang kelas biasa-biasa ya. Dan itu dilihat di seluruh dunia tuh sangat-sangat wajar. Kalau mereka itu sangat hati-hati dan sangat cermat dan sangat teliti di dalam segala sesuatu. Gak lucu dong misalnya seperti Ariana Grande waktu itu VMA tahun 2018. Itu kan juga memakai pieces dari saya. Itu juga harus ada backup. Jadi satu baju harus dibikin dua. Supaya kalau ada apa-apa ada backup. Seperti itu. Tapi itu adalah sesuatu yang sangat wajar menurut saya. Jadi bukan beribet. Kita sendiri kalau misalnya terlibat dalam proyek seperti itu kan pastinya harus sangat hati-hati ya. Apalagi performance yang live kan. Live-nya tuh seluruh dunia lagi. Kan abis dari bekerja sama dengan diving nih kak. Makin rame nih. Makin banyak gak sih konsumen dari internasional lainnya yang mau bekerja sama dengan kak Diana? Ya pastinya ada waktu pertama kali dirilis video Shadown itu aja sampai Instagram saya tuh udah DM udah banyak banget. Ya bersyukur sampai sekarang ya terus banyak banget gitu lah. Dan nantinya ini saya, Oktober ini saya akan mengikuti join LA Fashion Week lagi tuh. Bulan Oktober tahun 2015. Ya. Jadi kalau untuk yang live-nya ini, live-nya ini berapa? Itu juga kan dari yang ada ya. Itu dari yang ada. Bukan mereka asing itu bukan. Juga bukan endorse bukan. Jadi emang bener-bener saya support. Dan saya pengen pieces itu saya boleh ambil lagi gitu. Jadi bukan dibilang endorse tuh bukan. Dibilang beli. Saya memang maunya itu saya bisa terima barang itu lagi gitu. Saya mau simpen itu kan kayak kenapa nangan banget gitu. Kayak seumur hidup kan. Wow gitu kan. Memang ambilnya banget itu ya. Iya. Itu kayak kita kreatif kan. Kalau kita kreatif tuh juga mikirnya tuh gak melulu cuma duit kan. Kayak ada kayak kepuasan tersendiri kayak gimana gak bisa diomongin sih. Oh itu jadi bisa dibalikin lagi kak sarangnya. Iya. Iya itu dibalikin. Sesuai dengan perjanjian awal. Jadi seperti apa, seperti apa tuh kita semuanya jelas banget sih. Dan memang saya pengen dibalikin. Mereka sih ada kasih kayak beberapa alternatif tapi saya pengen banget gitu. Oh ini yang dipake Jenny itu bakal lah nanti aku mau. Wah iya iya. Seneng banget. Seneng banget. Hahaha. Entertainment di Korea lagi ada yang mau bekerja sama dengan pertengatan? Sebelumnya tuh memang udah ada. Sebelum YG ini saya sempet diminta sama tim dari Minzy. Minzy itu yang 2NE1. Iya. Grupnya mereka itu kan sekarang mereka lebih sering di LA. Dan mereka tuh rencananya katanya sih saya gak tau pasti ya mau comeback tapi maunya lebih di LA gitu. Jadi ada beberapa kali photoshoot itu saya sudah sama-sama di situ sama Minzy. Tapi begitu saya udah di reach out sama YG akhirnya semuanya saya gak, saya gak mau terlibat lagi di situ. Oke. Karena saya maunya memang kan YG maunya berekspresif ya. Bagaimana Blinkers? Sudah terpuaskan? Rasa penasaran kalian akan baju-baju BLACKPINK? Terima kasih sudah menonton channel Entapokalip 11. Jangan lupa subscribe ya guys ya. Dan like, share, komennya ditunggu. Dan jangan lupa nge-saksikan video-video yang lain yang pasti lebih menarik ya guys ya. Oke. Terima kasih sekali lagi dan Arigato.